Intro Jadi sekali lagi saya dicekal disini Bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasia Bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata Bukan karena saya melakukan satu kejahatan di Saudi ini Atau kesalahan, tidak Hanya karena alasan keamanan Jadi kedua surat ini merupakan bukti Bukti Nyata, real, otentik Bahwa saya memang dicekal oleh pemerintah Saudi Atas permintaan pemerintah Indonesia Surat pencekalan itu ada Apa namanya, masalah-masalah yang disebutkan disitu Kenapa harus dicekal? Jadi saya belum tahu Nanti saya mau lihat kalau memang ada surat pencekalan itu apa masalahnya Dia kan warga negara Harus mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang sama Tapi juga negara punya hak-haknya Untuk mempertahankan eksistensinya Jadi disini ada pertemuan Mengatur hukum itu memang selalu di Mengatur negara itu memang selalu dihadapkan pada dilema Pada satu sisi Melindungi hak-hak asasi warga Pada satu sisi mempertahankan negara Sehingga disini menggunakan pendekatan sekuriti Dibawah menggunakan pendekatan HAM Dan negara yang baik itu yang bisa bertemu di tengah Ya, sekuritinya jalan, HAM-nya terlindungi Sudara-sudara kita ada di Indonesia Dengan saya tunjukkan dua surat ini Stop perdebatan Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah Mengatakan saya tidak dicekal Mengatakan saya takut untuk pulang Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang Tapi ada pihak yang takut saya pulang Mereka takut kalau saya pulang Mereka tidak bisa curang dalam pemilu Mereka tidak bisa melakukan aneka laga mereka yasa dalam pemilu Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka Jadi kita bikin rapver saja Jangan kemudian diputer balik, diputer balik Dianggap saya yang takut pulang Saya siap pulang kapan saja Tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut Nah kita pelajari dulu kasusnya ya Saya tidak tahu persis apa masalahnya Kenapa dicekal dan sebagainya Kan sudah lama isu itu ya Jadi kok baru sekarang suratnya ada Tidak tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!